Halo semua ini Bigseller, video kali ini akan membahas mengenai bagaimana cara mencetak label produk di Bigseller. Label produk merupakan salah satu fitur dari menu pergudangan dan pencetakan label produk ini dapat dibuat sesuai dengan ukuran dan informasi yang ingin ditampilkan. Dan sebelum mencetak kita harus sudah memiliki SKU gudang dan sudah menggunakan fitur pergudangan Bigseller. Berikut merupakan langkah-langkah untuk membuat label produk. Pertama kita harus masuk ke pengaturan. Lalu disini kita lihat ada pengaturan template. Kita pilih template label. Nah disini kita bisa tambahkan template. Nama template dapat kita buat sesuai dengan keinginan kita. Contohnya Lalu ukuran label juga sesuai dengan keinginan. Disini adalah ukuran barcode-nya Dan ukuran tulisan. Di Bigseller memiliki dua jenis template. Pertama barcode dan kode QR. Jadi kali ini saya akan menggunakan kode barcode ya. Nah metode pembuatan bisa berdasarkan SKU gudang, kode produk, atau GTIN. SKU gudang itu Kita bisa menggunakan SKU gudang Jika SKU gudang kita tidak terlalu panjang. Jika SKU gudang kita terlalu panjang Lebih baik saya sarankan untuk kita gunakan yang kode produk saja. Kode produk ini adalah kode yang dibuat sistem Bigseller secara otomatis Ketika kita membuat SKU gudang. Jadi kode produk ini pasti ada Untuk setiap SKU gudang. Nah bisa kita pilih ya. Lalu untuk GTIN ini adalah Kode kirim internasional. Biasanya Jika kita tidak mengkirim untuk luar negeri Kita tidak akan menggunakan VITO tersebut ya. Jadi Kita bisa gunakan Tentara 1 dan 2 saja. Kemudiannya Kita bisa lihat di lainnya ini. Disini ada SKU gudang Judul Catatan Kode produk, nomor rak, dan GTIN. Informasi apapun yang ingin ditambahkan bisa ditambahkan. Tetapi kita bisa lihat disini ada ukuran kertas Nah ukuran kertasnya terlalu kecil. Kita bisa sesuaikan ukuran kertas sesuai dengan Informasi yang ingin kita tampilkan. Setelah selesai, kita klik konfirmasi. Nah disini berikut merupakan Template yang telah kita buat. Setelah kita membuat template Kita masuk ke menu pergudangan. Lalu kita pilih SKU gudang. Disini bisa kita lihat ya. Kita ada informasi SKU gudang. Lalu disini adalah kode produk. Oke. Sekarang kita bisa pilih SKU gudang mana yang ingin kita buat Table produknya. Contohnya kita pilih beberapa produk tersebut. Lalu kita klik Aksimal. Lalu kita klik Cetak label. Disini ada template labelnya. Lalu ada jumlah yang ingin kita cetak ya. Nah disini bisa kita pilih Template yang telah kita buat ya. Disini ada jumlah yang ingin kita cetak. Kemudian kita klik cetak. Nah jika kita memiliki pistol Pistol Scanner. Nah kita bisa langsung Penambahan stok atau pengurangan stok Menggunakan pistol scan ya. Bagaimana caranya? Kita bisa masuk ke menu Pergudangan. Lalu kita pilih Penambahan stok atau pengurangan stok. Nah disini Kita bisa tambahkan daftar penambahan stok. Nah kita bisa kita lihat Bisa scan masuk atau scan keluar ya. Disini ada pilihan Berdasarkan SKU gudang Ataupun berdasarkan kode produk. Kita pilih berdasarkan SKU gudang ya. Lalu kita Scan Label produk Nah akan muncul produk yang Telah kita Buat ya. Jadi kita tinggal tambahkan Jumlah yang ingin kita tambahkan. Lalu kita klik konfirmasi. Jadi penambahan Stoknya Akan jauh lebih mudah ya. Oke Penjelasan video kali ini Sampai disini dahulu. Jika masih memiliki pertanyaan Boleh ditanyakan langsung Masuk ke grup Facebook Whatsapp Telegram Atau boleh kirim ke email Bigseller Terima kasih Dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax